Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Sahabat-sahabat aswajah Seluruh subscriber, seluruh penonton Semuanya Saya doakan semoga teman-teman semua Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mendapatkan rahmat, hidayah, maufirah dan taufiknya Serta mendapatkan kelancaran rejeki dan kesehatan Amin, Allahumma amin Kali ini saya akan mengungkapkan beberapa fakta Bahwa sesama salafinya Mereka kan klaim dirinya adalah salafi, pengikut salap Sesama yang mengklaim dirinya adalah pengikut salap Ternyata saling serang, saling tahdir, saling katakan bodoh Video kali ini saya akan menampilkan Balasan dari Al-Ustadz Muhammad bin Omar As-Sewet Menanggapi pernyataannya Ustadz Yasid Jawas Dimana Ustadz Yasid Jawas mengatakan kepada kelompoknya Muhammad bin Omar As-Sewet dan Ustadz Luqman Ba'abdu Itu dengan kata-kata bodoh JT, jamaah tahdir yang bodoh-bodoh Nah inilah konten yang akan saya tampilkan disini Diampilkan dari audio salafi asli Dimana mereka itu membalas Terhadap pernyataannya Ustadz Yasid Jawas Yang mengatakan jamaah tahdir jamaahnya Ustadz ini Ustadz Luqman Ba'abdu dan As-Sewet ini Adalah orang-orang bodoh jamaah tahdir yang Orangnya isinya adalah orang-orang bodoh Sebenarnya Ini bukan barang aneh Bukan sesuatu yang aneh lagi bagi mereka Jangankan terhadap kelompok orang lain Yang berbeda pemahaman dengan mereka Sesama pengikut salafnya Kata mereka itu Mereka saling serang, saling tahdir Sama-sama mengaku dirinya adalah yang terbaik Dirinya adalah yang paling salafi Dirinya yang paling pengikut sunnah yang lain Bid'ah semuanya Ini sesama salafinya Jangankan terhadap kelompok orang lain Sesama mereka di Indonesia saling tahdir Saling sesatkan, saling anggap ahli bid'ah Bahkan Sebagaimana barusan saya upload itu Ustadz Muhtarom Yang barusan videonya kemarin Apa saya upload itu Beliau itu sampai mengatakan Bahwa salafi Indonesia Lebih asli Daripada Wahabi atau salafi di Arab Saudi Karena salafi di Arab Saudi Kata Ustadz Muhtarom itu Masih ada kebit'ahan Kebit'ahan Sebagaimana tarawih Lebih sebelah serakaat Kemudian doa Witirnya panjang-panjang Kaligrafi di mana-mana Jadi ini semuanya adalah Bid'ah yang asli Yang salafi asli Hanyalah kelompok mereka Dan ini memang seperti itu Sesama mereka memang saling Saling tahdir Saling klaim bahwa dirinya Adalah salafi yang asli Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kalian jangan tahdir JT Surabaya ada Dimarang ada Dimarang ada Gak betul-betul Orangnya bodoh-bodoh Raja misalnya Jadi Bid'ahkan Dikatakan Radio Bid'ah Sururiya Ahlul Bid'ah Walakaramah Aku kama khawalah Assalamualah Bahwa mereka Sururiya Adalah Ahlul Bid'ah Gak ada kemuliaan Badan mereka Gak ada-ada kan kemuliaan Bid'ah 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 Akhirnya Dengan prinsip Bid'ah mereka Mereka memuliakan Ahlul Bid'ah Dan juga Bid'ah 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 Yang mereka pegang Dari mana Hacal Bid'ah Ditercari Akibat Gapain Tahdir Hati-hati Jangan sembarangan Berbicara Apa sih? Kajian yang gak ada lain Kajian tahdir Apa perlunya? Astagfirullah Berarti hadis nabi Dibuang saja Yang menyatakan Untuk Mentahdir Dari Hadis Dalam Bukhari Astagfirullahal Menyatakan Kepada Aisyah Kalau kau melihat Mereka yang Tabi'una Mata Shabaha Milu Hendaklah Kalian Jauh Hendaklah Hati-hati Bahdaruhum Apakah di buang? Ayat Al-Quran Yang menyatakan Dibuang Dibuang kemana ini? Tahdir Dari Allah Jangan tahdir Tahdir Dari Allah Dibuang ayat ini Ini bukan kesalahan remeh Baratul Allah Allah Katakan Jangan duduk Bersama mereka Bersama Kau Kemudian Siapa yang Memperhatikan Pandangannya Atau Mengarahkan Pandangannya Kepada orang-orang Yang mengajak Pada manaj Muazanah Yang mengajak Untuk adil Dalam membantah Untuk Menyebut kebaikan mereka Bersama Kebatilan Manaj Yang mereka bawa Bersama Pengindahan Mereka Terhadap Ahlul bid'ah Bersama Pembelaan Mereka Terhadap Ahlul bid'ah Mereka juga Tidak konsekuen Perhatikan mereka Mereka Tidak menerapkan Prinsip mereka Terhadap Ahlul sunnah Ya Habis Kalian Jamah Tahdir Kasar Aku Tidak punya ilmu Jahil Bodoh Habis Ustaz Muhammad Habis Ustaz Muhammad Habis Habis Katanya Muazanah Mana Muazanah Kalian Impang dong Kalau mau Konsekuen Kalau sudah melihat Ada seorang Ahlul sunnah Berpegang dengan Prinsip sunnah Kokoh Di atas sunnah Mereka marah Dan mereka Habiskan Tidak tersisa Dibuang kemana Muazanahnya Ya Suduri Dibuang kemana Prinsip Kalian Muazanah Kepada Ahlul bid'ah Adillah 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 Kepada Salafi Adillah Adillah Astagfirullah Mereka tidak Mempraktekkan Tidak menerapkan Prinsip batil mereka Kepada Ahlul sunnah Yang di zaman kita Astairina Al-Nasih Salafil Kiram Yang berjalan Di atas Manahaj Salaf yang mulia Bahkan mereka Menuduh Salafi Ahlul sunnah Di zaman ini Dengan berbagai macam Ucapan-ucapan Jelek Dengan tuduhan-tuduhan Yang mengerikan Dengan Valim Dengan jahat Disebarkan Keseluruh Penjuru bumi Kita bicara Ihya Utturas Katanya Di ujung Indonesia sana Dikritik oleh mereka Tetapi mereka Membicarakan Ahlul sunnah Keseluruh Penjuru dunia Yang kenal Dan yang tidak kenal Ketika Membantah Salafiyyid Ketika Membantah Ahlul sunnah Mereka Mela siapa Dalam rangka Membela siapa Membela agama Atau membela Seluruh Rijin Hizbiyyid Sembela Hizbiyyid Mutamayya'i Ini yang dicerca oleh mereka Berarti membela Hizbiyyid Seluruh Mutamayya'i Ada pun Al-Suna Ketika membantah mereka Membela agama Bukan membela pribadi Bukan membela siapa Membela diri Keintisaran Dalam keantin Dalam keadaan merasa atau tidak merasa Dalam keadaan sadar atau tidak sadar